Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menonton video kompilasi Bahar bin Smith dan Kiai Haji Imaduddin Usman guys. Kita santai-santai aja ya. Kalian yang merokok silahkan sambil merokok untuk menonton video ini. Jangan lupa juga siapkan kopinya guys. Biar gak terlalu panas ya. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Siap atau tidak mengorbankan orang-orang ini? Amai! Siap mengorbankan orang! Siap mengorbankan orang! Yang ada mereka ceramahkan Dari fadilah-fadilah mereka Yang mengaku jujur nanti adalah Hadis-hadis Walsu Hadis Sohra Yang makanya dirampas oleh mereka Dari ahli baik Untuk diberikan Kepada mereka sendiri Ya ini zaman Tidak percaya Katanya haba yang di Indonesia Itu gak ada Haba yang di Indonesia Katanya palsu Katanya belum terbukti secara ilmiah Saya kalau mau bawa dahil kepanjangan Sampai malam lagi Saya berani berdekat Dengan siapapun Tidak hari tiga malam Untuk mempertahankan tesnya Sampai Allah Kalau dia bilang tiga hari tiga malam Kalau saya Satu bulan gak habis Kita bakal bahas Oke Beberapa waktu lalu Saya Menyimak statement Daripada si Bahar Ya ini Bahwa dia bersedia Untuk tes DNA Jadi kita jangan melupakan Begitu saja Janji seorang cucu nabi Tentu bisa dibuktikan Dan bisa dipegang Tes DNA Ada bilang Kalau mau tes DNA Dua Syaratnya Satu Bisakah inti orang Yang ngajak tes DNA ini Menggali kuburnya Rasulullah Ambil darah beliau Nanti cocokkan Sama kita orang Atau darah Sina Ubaidillah Yang kan dikatakan putus Darahnya Atau rambutnya Atau apa Kalau buku hijau Enggak mempan Nama kami Ya Nih Buku hutang Hutang darah Ya Tuh Kan ini enggak Kau tunjukkan Hasil tes DNA Dari rumah sakit mana Cipto Mangun Kusumo Seperti yang kau bilang Yang kemarin Kalau saya ada dua Satu rumah sakit yang ada di Rusia Dua rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur Namanya hospital Takwa Kalau tidak silap saya Ya Sama-sama kita ke laboratorium Rumah sakit Anda udah cek Rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo Biayanya Anda yang bayar Coba tunjukkan Hasil tes DNA kamu Ya Dari apa kemarin kata dia Rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Tunjukkan Karena di dalam tubuh kami Mengalir darah Rasulullah Karena di dalam tubuh kami Mengalir darah Rasulullah Di dalam tubuh kami Mengalir darah-darah perjuangan Darah-darah keberanian Jadi saya sangat berharap Si Bahar Tes DNA Dengan sampel Keturunan-keturunan Yang sudah pernah tes DNA Kira-kira Kodenya sama enggak Kalau saya ada dua lembar Hasil tes DNA Kalau si Bahar berani tunjukkan Hasil tes DNA Saya akan pamerkan Tes DNA saya Walaupun berbahaya Orang-orang yang mengatakan Habaib di Indonesia Diragukan Anda yang bakal berdiri menawan Mempake dalil Ayo Mempake sulmasail Ayo Mempake kitab Ayo Kedua Tunjukkan manuskrip Tunjukkan manuskrip Bahwa kamu Pantas Benar Sebagai Garis keturunannya Nabi Muhammad S.A.W Nah Tunjukkan Tunjukkan bahwa kamu Keturunan Nabi Manuskrip Bukan buku hijau Buku coklat Yang sudah usang Ya Buku coklat Jangan tiap hari Krea-krea Kewar-kewar Cunabi 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 Nabi Nabi yang mana Ahmad Musadek Mirza Gulam Ahmad Yang dapat Wahyu Dari Bogor Jangan kau tunjukkan Buku hijau Manuskrip Data Data Yang ada nama Bapak kau Yang ada nama kau Yang tidak terputus-putus Jangan nanti 29 Nanti 28 38 37 34 Jangan seperti itu Loh Habib kok ngaku Cucu aku 28 Ana waktu itu Baru bangun tidur Yang bener Ana 38 Bukan 28 Ana yang ke 38 Orang cuma salah ucap 28 Gara-gara bangun tidur Loh Dia bermasalahin Goblok Ada nyali Ada biji Hah Ada biji Kalian memiliki Darah-darah Keberanian Maka jadikan Darah-darah Keberanian Yang menghadir Di dalam Tukung kalian Untuk Perjuang Bersalah Allah Membela Agama Allah Sampai Dengan Darah Penghabisan Allah Tapi kalau dia Memaku Cucu Baginda Nabi Kemudian Datang Untuk Memecah Belah Umat Islam Maka kita akan Uji Sampai Mana kebenaran Bahwa dia Cucu Nabi Baik secara Ilmu Nasab Secara Silsilah Dari Kitab-kitab Abad kelima Abad ke enam Abad ke tujuh Abad ke delapan Abad ke sembilan Hijriah Kita Jadikan Pedoman Untuk Mengukur Keaksaan Daripada Nasab Seseorang Yang mengaku Sebagai cucunya Baginda Nabi Kalau Secara Silsilah Dari Kitab-kitab Yang terpercaya Dia Terkonfirmasi Sebagai Cucu Baginda Nabi Baru Kita Percaya Dia Sebagai Cucu Baginda Nabi Apalagi Kalau Berani Tes DNA Seperti Keturunan Daripada Syekh Abdil Qadir Al-Jilabi Mau Percaya Sama Imad Yang Ngomong Kalau Habib Da'adab Atau Percaya Sama Keaksaan Masari Mau Percaya Sama Imad Atau Mau Percaya Sama Keaksaan Bukti Sejarah Tidak Terbantahkan Karena Pesantren Pesantren Yang ada Di Indonesia Ini Tidak Ada Lain Adalah Buah Perjuangan Para Wali Songo Yang Dilanjutkan Oleh Para Duryah Wali Songo Oleh Para Santri Santri Wali Songo Banyak Pesantren Masing-masing Pesantren Mempunyai Silsilah Nasabiah Bahkan Ada yang Sudah Di tes DNA Ini Aleks Saya tes DNA Nyambung Bener Ternyata Nyambung Dan itu Autentik Sekali Almarhum Almarhum Kiyai Hassan Sepuh Merupakan Seorang Waliullah Senat Atau Silsilah Kiyai Haji Muhammad Hassan Bin Shamsuddin Bin Hayiduddin Mempunyai Garis Keturunan Dari Syekh Aktul Qadir Jailani Hal Ini Dibuktikan Baik Melalui Data Dari Berbagai Sumber Nakobah Ansap Awli Yatisa Naat Maupun Melalui Tes DNA Dari Perusahaan Family Tes DNA Yang Bermarkas Di Teksas Amerika Serikat Menyampaikan Beberapa Manakib Cerita Kisah Almarhum Almarhum Alhamdulillah Kim Muhammad Hassan Bin Shamsuddin Mikodidin Kepada Masyarakat Dengan Harapannya Mudah-mudahan Dengan Sekulimi Cerita Yang Kami Sampaikan Tadi Bisa Ditiru